Ketika fitnah seakan sudah menjadi syariat yang wajib dilakukan oleh drombolan manusia sok suci banika trun laknatula. Masih nanya asli atau editan, itu foto editan. Kalau ada yang nanya siapa yang edit, bilang aja gua yang edit. Kalau bisa kalian dukunglah gerombolan Banser laporkan tweet gua itu. Terkait foto menak yakut merangkul ragil mahardika yang muncul di media sosial itu dipastikan hanya rekayasa alias hoax. Jangankan kalau kita, baginda nabi di fitnah. Di fitnah apa? Di fitnah menjadi orang gila, di fitnah jadi penyihir, di macem-macem. Nah ini jadi kalau masih di fitnah, kita belajar dari orang-orang besar, hampir orang-orang besar di fitnah. Hari ini kamu sebar fitnah. Fitnah yang sedang terlanjur untuk disebarkan saat engkau sadar itu fitnah. Dan engkau ingin memperbaiknya kembali, hanya sedikit sekali hasilnya. Wakil Menteri Agama itu lantas meregaskan bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa. Sehingga Zairud mengatakan foto tersebut merupakan fitnah yang keji terhadap Gus Yakut. Dan memang begitulah di dunia ini ada orang yang iseng kerjaannya sepanjang itu. Memang di dunia. Karena orang itu kalau sudah biasa membuat fitnah itu, seperti orang menyalakan api. Kalau apinya berkobar, dia senang. Kalau ada yang menggabungnya kita, kalau ada yang sesengkelnya kita, mereka coba, kita semua perlu habis. Bani Kadrum Manusia sok suci yang merasa telah memiliki kunci surga, yang merasa surganya Allah telah dikapling oleh gerombolan mereka. Nampaknya kelakuan bejatnya sangatlah bertolak belakang dengan pakaian sok agamisnya. Sifat iblisnya pun juga sungguh sangat bertolak belakang dengan klaim mereka yang merasa paling benar di hadapan Tuhan. Berasa menjadi kelompok paling suci dan islami. Namun perbuatan keji yang sangat dijelara ngabi, yakni menyebarkan berita bohong alias fitnah. Seakan telah menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh mereka. Bisa dibilang menyebarkan berita bohong dan menfitnah orang lain telah menjadi ajaran syariat bagi mereka. Tokoh-tokoh dan ulama-ulama NU adalah orang-orang yang paling sering menjadi sasaran fitnah demi ambisi mereka untuk menggoyang keberadaan NU sebagai organisasi islam terbesar di dunia. Dan Gus Menteri Agama sebagai ketua umum GP Ansor bersama Banser NU-nya merupakan tokoh dan organisasi yang paling sering mendapatkan terjangan fitnah dari mereka Bani Kadrun Latmatullah. Sejak-jejak digital mereka menfitnah Gus Menteri dan Banser NU sangat banyak beredar di berbagai media sosial. Hal yang pernah heboh terjadi adalah ketika Gus Menteri Agama dinarasikan memegang pipi seorang wanita berhijab yang bukan murimnya. Padahal sang wanita tersebut adalah istri dari Gus Menteri sendiri. Dan yang tak kalah heboh lagi adalah ketika Gus Menteri divitnah dengan beredarnya foto memegang seorang wanita cantik yang ternyata setelah ditelusuri foto tersebut hanyalah editan semata. Bani Kadrun Latnatullah juga fitnah NU mengadakan acara besar dalam rangka memeriahkan hari Natal yang diadakan oleh NU Cabang Nasrani yang hanya fiktik keberadaannya. Fitnah kepada Banser NU yang mengadakan acara buka bersama dengan seorang pendeta. Dan pendeta tersebut seolah yang memimpin doa buka bersama tersebut. Kemudian divitnahnya anggota Banser NU sedang dibaptis. Padahal telah ditelusuri. Foto tersebut pun hanyalah rekayasa dan tidak terbukti keasliannya. Orang memfitnah kita. Jangankan kakak kita. Bagi Indah Nabi divitnah. Divitnah apa? Divitnah menjadi orang gila, divitnah menjadi penyihir, dan macam-macam. Ya memang sih kalau foto editan ini menurut saya tidak masalah lah. Tetapi ini malah menyangkut kebesaran NU ya? Baju NU ya? Wal fitnah itu asyadu minal basli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Uy, seram banget. Mengapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Karena itu membunuh kewarnaan seseorang. Dan memang begitulah dunia ini ada orang yang iseng kerjaannya semacam itu. Memang di dunia. Karena orang itu kalau sudah biasa menfitnah itu seperti orang menyalakan api. Kalau apinya berkobar dia senang. Manusia yang pekerjaannya menfitnah diibaratkan seperti menyalakan api. Begitu apinya berkobar mereka akan sangat bangga dengan fitnah yang dilakukannya. Begitu pula dengan fitnah yang dilakukan oleh Bani Kadrunlak Natula ini. Begitu fitnah yang ia lakukan terbongkar kepalsuannya. Ia justru dengan sangat bangganya mengakui bahwa dialah yang melakukan fitnah keji tersebut. Ini dari Resti Cahayah. Membuat yang masih nanya asli atau editan. Itu foto editan. Kalau ada yang nanya siapa yang edit bilang aja gua yang edit. Kalau bisa kalian dukunglah gerombolan Banser laporkan tweet gua itu. Sudah terbukti melakukan fitnah keji. Tapi malah sangat bangga dengan perbuatan kejinya. Sungguh Bani Kadrunlak Natula adalah gerombolan yang sangat mengancam kemuliaan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Merasa menjadi kelompok yang paling suci dan islami. Namun perbuatan keji yang sangat dilarang oleh Nabi justru menjadi pekerjaan yang wajib dilakukan untuk mencapai ambisi. Tidakkah gerombolan mereka mengetahui peringatan dalam ayat suci akan begitu besarnya dosa menfitnah. Ataukah justru mereka memang sengaja menantang ayat Tuhan dengan malah melakukan apa yang telah diperingatkan dalam Al-Quran. Sungguh gerombolan manusia yang sangat diadap jika mereka mengetahui bahaya menfitnah. Namun mereka malah dengan sengaja melakukannya. Biar kamu paham begini aja. Ambil kemoceng yang terbuat dari bulu ayam. Kamu jalan dari sini sampai kekali. Bulu ayamnya cabut satu persatu yang dikemoceng. Sampai habis. Setelah habis sampai dikali, kamu balik lagi ke sini. Sambil jalan balik, bulu ayam yang sudah dilepas tadi kumpulkan kembali. Balik lagi dia, sudah dilepas semua. Dia balik ke Kiai-nya. Pak Yai, bulu ayamnya tinggal sedikit yang bisa dikumpulkan. Kiai bertanya, bulu yang lain kemana? Enggak tahu hilang diterbangkan angin. Kata Pak Yai, itulah bahayanya fitnah. Hari ini kamu sebar fitnah. Fitnah yang sudah terlanjur untuk disebarkan. Saat engkau sadar itu fitnah. Dan engkau ingin memperbaiknya kembali. Hanya sedikit sekali hasilnya. Dari sini, tidakkah umat Islam yang awam yang telah terpengaruh ajaran bejat gerombolan Bani Kadrun itu bisa menyadari akan kebenjatan. Dan kerusakan kaum perusak itu ataukah hati mereka memang benar-benar telah dibutakan oleh Allah. Sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran dan kenyataan-kenyataan yang telah ditujukan oleh yang kuasa. Memperjuangkan agama tidak boleh tunduk dengan hawa nafsu. Karena ada saja orang bersimbolkan agama, berjubahkan agama, bahasanya bahasa agama, tapi demi kepentingan hawa nafsu. Agama cuma dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan golongan. Jadi agama bukan untuk pedoman moral, tapi agama justru malah digunakan untuk memecah belah. Untuk mempengaruhi orang bodoh itu paling gampang dengan baju agama. Dengan baju agama? Iya, itu cara yang paling mudah untuk dibuat orang bodoh. Karena tidak bertanya lagi ya. Iya, agama agama. Sudah dia bilang, ini mesti pahala, membunuh diri pahala. Di mana? Hamadim Masya'im Binamim. Jangan pernah ikut-ikutan dengan orang-orang yang suka menyebarkan berita bohong, framing-framing kebencian yang tujuannya binamim, yang tujuannya menciptakan keresahan dan adu domba. Jika Allah telah begitu banyak menampakkan keberjatan Bani Kadrun Laknatullah dengan menunjukkan sifat-sifat iblisnya, dengan menunjukkan kebodohannya dalam beragama, namun pengikutnya masih begitu getoh, membela serta mengikutinya. Makanya kita bisa memastikan, bahwa Bani Kadrun selama ini memang benar-benar dibutarkan mata serta hatinya oleh Allah untuk tidak bisa menerima kebenaran yang ada. Bagaimana menurut Anda?